Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Riko Aji Santana NIM 222 1111 027 Pendidikan Bahasa Resastra Indonesia Kelas Reguler AStambuk 2022 Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Dan salah satu contohnya yaitu Model Pembelajaran Problem Based Learning Menurut Trianto pada tahun 2010 Model pembelajaran merupakan Suatu perencanaan atau pola yang digunakan Sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran Ada pun fungsi model pembelajaran Dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya Yang pertama sebagai pedoman bagi pendidik Untuk perencanakan kegiatan pembelajaran Yang kedua sebagai pedoman bagi pendidik Dalam melaksanakan dan menentukan langkah-langkah Pembelajaran serta segala sesuatu Yang dibutuhkan dalam pembelajaran Yang ketiga memudahkan pendidik Dalam membelajarkan peserta didiknya Untuk mencapai tujuan pembelajaran Yang keempat Mempermudah peserta didik Untuk mendapatkan informasi Menentukan ide Dan Keterampilan lainnya Untuk mencapai tujuan pembelajaran Saya akan menjelaskan tentang Model pembelajaran problem based learning Menurut HUM pada tahun 2008 Problem based learning atau PBL Merupakan model pembelajaran Yang merencanakan pembelajaran Untuk mencapai tujuan instruksional PBL merupakan model pembelajaran Yang menginisiasi siswa Dengan diberikan suatu permasalahan Yang kemudian dipecahkan oleh siswa Selama proses pembelajaran masalah Siswa membangun pengetahuan Dan mengembangkan keterampilan Pembelajaran masalah Serta keterampilan self-regulated learner Dalam proses pembelajaran PBL Seluruh kegiatan yang dirancang oleh siswa Harus bersifat sistematis PBL mempersiapkan peserta didik Untuk berpikir kritis dan analitis Untuk mencari serta menggunakan Sumber belajar yang sesuai Tugas guru disini adalah Sebagai fasilitator Yang menyajikan permasalahan Atau memberikan pertanyaan Ciri-ciri dari pembelajaran PBL Di antaranya Yang pertama Bersifat interdisiplin Yang kedua Penyelidikan otentik Yang ketiga Menghasilkan karya nyata Dan memamerkannya Atau menampilkannya Dan yang keempat Kolaborasi Sintaks dalam PBL Secara umum Adalah sebagai berikut Yang fase pertama Mengorientasikan siswa pada masalah Perlaku guru yang ditampilkan adalah Guru menginformasikan Tujuan pembelajaran Mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan Dalam pembelajaran Dan memotivasi siswa Agar terlibat Pada permasalahan yang dipilihnya Fase yang kedua adalah Mengorganisasikan siswa Untuk belajar Perlaku guru yang ditampilkan Dalam fase ini adalah Guru menentukan Dan mengatur Tugas-tugas belajar Yang sesuai Dengan permasalahan tersebut Fase yang ketiga adalah Membantu penyelidikan Mandiri atau kelompok Perlaku yang ditampilkan guru Pada fase ini adalah Mendorong siswa Untuk mengumpulkan informasi Yang sesuai Melakukan eksperimen Dan mencari Penjelasan atau solusi Dari permasalahan tersebut Fase keempat adalah Mengembangkan dan menyajikan Hasil karya Serta memamirkannya Pada fase ini Perlaku guru adalah Guru membantu Siswa dalam Menyajikan dan menyiapkan Hasil karya Dan laporan yang sesuai Fase yang kelima adalah Mengevaluasi atau Analisis proses Pemecahan masalah Perlaku guru yang ditampilkan Pada fase ini adalah Guru membantu siswa Dalam merefleksi Atau mengevaluasi Proses-proses yang mereka gunakan Untuk memecahkan masalah Kelebihan PBL Menurut Alta Bani Pada tahun 2014 Halaman 68 Di antaranya Yang pertama Peserta didik dapat Menemukan idenya sendiri Serta Membuat peserta didik Terlibat secara aktif Dalam proses pembelajaran Yang kedua Dapat meningkatkan motivasi Atau ketertarikan siswa Dalam proses pembelajaran Yang ketiga Membuat peserta didik Lebih pandiri dalam proses pembelajaran Yang keempat Menghasilkan sikap sosial yang positif Kepada peserta didik Yang kelima Menghasilkan suatu hubungan Atau sikap positif Antara peserta didik Untuk mencapai suatu tujuan bersama Lemahan PBL Menurut Sumantri Pada tahun 2016 Halaman 47 Di antaranya Yang pertama Banyak atau beberapa materi pembelajaran Serih diterapkan Yang kedua Membutuhkan alokasi waktu yang lebih lama Yang ketiga Proses pembelajaran Hanya berpaku Atau terfokus pada masalah Sekian yang dapat saya jelaskan Tentang model pembelajaran Dan juga salah satu contohnya Yaitu Model pembelajaran problem best learning